Hai jam 7 pagi anginnya udah kenceng gini guys gimana mau main drone nih terbang deket-deket aja deh kita bakal mainin drone digital lagi guys nah ini karena worksnel VRX saya udah bener jadi kemarin tuh yang rusak tuh di bagian sini guys part mountingnya itu dia rusak ya jadi saya saya tunjukin yang original yang original tuh kayak gini nah ini di bagian sini tuh dia rusak jebol Hai jadi saya bikin pakai 3D print nih saya bikinnya di 3D mania ya buat teman-teman yang butuh juga bisa cek deskripsi video ini saya pesan langsung tiga ya supaya kalau misalnya rusak nanti langsung ada gantinya biar enggak mahal diongkos kirim nah ini tinggal dipasang di Google analog kalian buat kalian yang belum tahu ini barang apa ini adalah modul yang dipakai buat modul analog bisa main drone digital worksnel ini murah sih guys ya enggak murah sih tapi dibandingkan dengan Google digital ini murah guys Oke let's go sebelum terbang kita mau unboxing barang dulu guys jadi ini adalah landing pad landing pad ini barang yang penting-penting nggak penting kalau kita main drone guys kenapa saya bilang penting karena kadang-kadang kalau kita main di luar itu tempatnya itu nggak ideal buat take-off sama landing guys kita buka aja ya Oh kita udah langsung dapet case-nya guys lucu juga suka ya Nah ini dapet apa nih Oh ini buat apa ya buat berdiri kayaknya ya Coba kita lihat dalamnya dulu ya kayak gini bentuknya guys hai 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 ternyata dia langsung dilipat langsung bisa kebuka gitu wading lipatnya harus gimana nih ah yaudah kita pasang dulu deh jadi ini ternyata buat landing padnya guys Oh ini sepertinya masanya kayak gini terus nanti ditancapin ke tanah gitu kayak dia pasak guys jadi dia bisa di atas tanah ya ini mungkin cocok kalau misalnya di tempat yang berpasir gitu ya kayak di pantai gitu cocok guys Hai Nah kenapa saya beli landing pad ini saya mau tunjukin ke kalian jadi kalian misalnya main di lahan yang berbatu-batu kayak gini guys buat take-off sama landingnya atau misalnya di lapangan berumput yang penuh rumput itu kalian bisa pasangin ini guys nah jadi drone kalian bisa save buat take-off ini sebelumnya saya nggak pakai landing pad ya kalian bisa lihat disini kotor ya ini kotor ini dia ini kayak sepihan rumput gitu guys jadi karena bawahnya rumput ketika dia terbang propelernya kena rumput dan rumput itu ada yang masuk ke drone kalian jadi drone kalian cepet kotor ini sederhana sih guys tapi membantu banget kalau kalian suka nerbangin drone terutama drone FPV kenapa saya bilang drone FPV karena kalau kalian drone aerial apalagi DJI kalian bisa take off sama landing di tangan guys jadi enggak terlalu butuh ini kayak gini tapi kalau kalian main drone FPV kayak gini ini kalian butuh banget nah ini contohnya satu lagi guys ini saya nggak putih nggak pakai ini kadang-kadang landingnya di batu atau dimana gitu ya kalau misalnya dia kena baling-baling baling-balingnya itu bisa gompel bisa cek deskripsi video aja ya Oke jadi ini dipasang di sini ya guys nih Waxnel VRX nya saya taruh di Google analog saya terus ini dia power yang ke Google analog ini yang ke digital seperti biasa saya pakai Radio Master Boxer baterainya pakai gauneng LIHV550 ya drone-nya Mobula 8 Waxnel Google saya udah nyala kita colok drone-nya guys kita coba ya landing pad-nya arming let's go wuuu wanginnya kenceng banget guys wuuh pohon pisangnya sampai kayak gitu guys tapi karena ini drone 2s lumayan lah ya tahan sama angin walaupun ya pasti kerasa banget tuh ketiup banget tuh goyang-goyang guys ini footage pasti goyang domret ini anginnya parah banget soalnya guys tapi setiap hari itu saya pasti pengen nerbangin drone guys buat seneng-seneng ya makanya koleksi drone saya itu paling banyak ya drone micin guys drone mini ini ya ya paling 2s lah kalau yang 6s itu saya jarang mainin guys saya punya Cinebot 30 sama punya Daytona F35 tapi sampai sekarang malah saya nggak pernah saya mainin guys jadi cuman beli doang oke asik banget nih kita cruising santai ya walaupun anginnya kenceng muter muter disini aja guys ini pohon pisangnya udah pada tumbuh lagi nih padahal kemarin udah dikasih oli banyak banget tapi masih kuat banget nih pohon pisang ya tuh udah mulai tumbuh guys kemarin saya main iseng sempet nabrak ini pohon pisangnya nih daunnya itu guys kita coba belusukan ya aduh kesini guys oke belusukan santai guys ini rednya saya pakai red yang sama dengan mobil 8 analog jadi lebih enak ini biasanya kemarin tuh galak banget eh tapi kok ada propose ya kemarin tuh agak galak guys ternyata settingannya itu dia rednya itu emang red galak jadi kalau misalnya manuver itu kenceng banget ya coba ya kita ngerol ya aduh aduh ketiup angin lagi nah kan lebih enak kan kalau kemarin tuh wuss 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 cepet banget ya nanti saya bakal taruh settingan red saya ya guys ini cocok buat terbang santai kayak gini sedangkan untuk throttle nya saya setting dari remote guys saya pakai kurva 5 points kalau rednya saya setting di betaflight kita udah terbang berapa nih 2 menit 3 menit ya remote saya setting 4 menit wuuh wuuh permisi asik banget ini ini kita kayak jadi burung kecil lagi terbang di tiup-tiup angin kayak gini guys jadi ternyata jadi burung itu pusing juga ya lagi terbang ketiup angin gitu waduh mana ngepak-ngepak sahibnya capek gitu kan ketiup angin sana sini guys ini kita naik drone enak banget ini tinggal gas aja kalau burung itu kepak-kepak sayapnya guys bocak juga nih oke kita belum suka yang kesini ini lebih santai sih beneran ratenya lebih santai nih yang saya pake nih baterainya udah ada di 3,66 kita udah terbang 4 menitan wah ini footage-nya sih gak terlalu bagus nih tapi gak apa-apa lah ya moga-moga bulan depan eh ini udah September ya udah tanggal 1 nih ini masa yang record 1 September 2023 ya moga-moga anginnya agak cepet reda nih karena kalau gak reda-reda aduh pusing guys main drone kayak gini guys kita udah dapet 4 menit setengah saya gak mau jauh-jauh lah disini-sini aja kita belusukan disini lagi muter-muter disini terbang santai garis oke ini kayaknya kita landing aja ya udah lumayan capek nih 5 menit ini pake red santai gini kayaknya terbangnya bisa lebih lama guys wah landingnya nih eh mana tadi landing pad nih gak keliatan oh sebelah sana ketiup angin pas gak tuh ya gak pas guys eh kamu ngapain disini wah nemenin guys dia guys oke guys gini dulu video kali ini kita terbang naik Mobula 8 Walksnail ILRS kalau kalian suka jangan lupa dikasih like subscribe juga buat yang belum kita bakal ketemu lagi di penerbangan berikutnya bareng Bang Cupu FPV bye